Pemirsa pada Kamis Dinihari, sebuah kamar yang dihuni oleh Jemaah Haji Indonesia di Mekah terbakar. Dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, seribu jemaah terpaksa dievakuasi. Kebakaran ini disebabkan oleh penghuni kamar yang lupa mencabut penanak nasi saat pergi umroh. Tidak ada korban jiwa maupun juga cedera dalam kebakaran ini. Pemadam kebakaran akan melakukan tinjauan lebih lanjut terkait dengan kelayakan hotel ini pasca kebakaran di kamar. Reporter Metro TV Prihadi dan juga Juru Kameratu Ku Abdul Jabar melaporkan dari lokasi kebakaran. Saat ini saya tengah bersama dengan para jemaah haji asal Indonesia yang berada di lantai mezanin Hotel Syakap di kawasan Azizia. Kenapa mereka berada di sini? Karena mereka belum bisa kembali ke kamar mereka akibat insiden kebakaran yang terjadi di kamar 810 atau di lantai 8. Memang kebakaran berada hanya satu yaitu di kamar 810 namun menurut informasi yang saya peroleh di lapangan asap kepulan yang tebal telah langsung membuat satu lantai di lantai 8 itu terkepung asap tebal yang menghitam melegam hingga ke atas dan dinding-dinding kamar. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan pihak manajemen kemudian mengevakuasi seluruh penghuni hotel ini ke hotel lainnya. Namun pada saat hingga siang ini yaitu pada saat kami siang lantai 1, 2, 3 telah kembali bisa dihuni oleh jemaah haji asal Indonesia namun lantai 4 hingga lantai 10 belum bisa dihuni kembali untuk diisiratkan oleh jemaah haji Indonesia. Ini karena manajemen hotel masih perlu melakukan perbaikan baik itu instalasi listrik ataupun melakukan pengecatan ulang agar benar-benar aman agar benar-benar bisa ditinggali atau ditempati oleh jemaah haji agar mereka bisa nyaman. Dari catatan tidak ada korban jiwa atas kecelakaan atas insiden kebakaran ini namun memang pada akhirnya di belakang saya ini waktu istirahat jemaah haji asal Indonesia bisa dibilang terganggu. Mestinya mereka bisa beristirahat di kamar mereka masing-masing tapi demi keamanan dan kenyamanan lebih lanjut selama mereka berada di Mekah ini mereka terpaksa berada di lantai mezanin ini untuk sementara waktu. Dari Mekah Arab Saudi, Prihadi, Tuku Abdul Jabar, Metro TV Kebakaran melanda sebuah hotel di Mekah yang menampung jemaah haji asal Asia kamis pagi. Lebih dari seribu jemaah haji asal Asia termasuk Indonesia terpaksa mengungsi lantai 8 dari hotel 11 lantai itu terbakar. Jurubicara Departemen Pertahanan Sipil Arab Saudi Kolonel Abdullah Al-Orabi Al-Harti mengatakan setidaknya 1.028 jemaah asal dia dievakuasi dari hotel yang terletak di distrik Al-Azizia. 6 menit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran ini, dua jemaah terluka dan harus diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran. Insiden kebakaran ini terjadi hampir sepekan setelah sebuah crane jatuh menimpa jemaah dan menewaskan 115 orang, 11 diantaranya jemaah asal Indonesia. Korban selamat ambruknya alat berat jenis crane di Masjid Al-Haram Mekah Arab Saudi hingga hari ini masih dirawat di sejumlah rumah sakit di kota Mekah. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama dengan Prihadi langsung dari kota Mekah Arab Saudi. Prihadi, apakah benar ada satu lagi calon haji asal Indonesia yang meninggal dalam musibah ambruknya crane di Masjid Al-Haram ini? Ya, Zakiya berdasarkan press conference yang baru saja usai yang dilakukan oleh daerah kerja Mekah hingga hari ini tercatat 11 orang jemaah calon haji yang meninggal dan data satu jemaah calon haji yang meninggal baru saja disebutkan beberapa menit yang lalu. Jemaah calon haji yang meninggal ini berasal dari kloter ujung pandang. Dan untuk lebih jelasnya, kami akan segera berwawancara dengan Kepala Daerah Kerja Mekah, Bapak Arsad Hidayat. Bapak Arsad, bisa dikonfirmasi ulang siapa jemaah calon haji asal ujung pandang, kloter ujung pandang yang meninggal? Jadi, satu jemaah atas nama Darwis Ibrahim Choge dari UPG 18 telah diinformasikan atau telah kami dapatkan informasinya bahwa jenazah tersebut telah meninggal dunia ya, pada pukul 11 tadi siang. Jadi, informasi ini sebenarnya sudah berkembang dari sore kemarin, tapi kami mencoba menelusuri ya, menelusuri dengan memanggil pihak keluarga, juga kami datang ke tempat di mana jenazah tersebut disimpan. Bersama dengan ketua kloter, juga dengan keluarganya. Dan setelah didapati jenazah tersebut dan dikenali, dan kami yakin bahwa jenazah tersebut adalah Darwis. Itu proses identifikasinya itu berdasarkan gelang atau dari identifikasi lainnya? Ya, untuk almarhum Haji Darwis ini ya, jadi kita bisa lihat dari muka, kemudian juga dari identifikasi yang lain ya, ciri-ciri daripada fisik, di samping itu juga ada gelang dan yang lain-lainnya. Dari total 11 jemaah calon haji yang meninggal ini, berapa jemaah haji yang telah dimakamkan? Sampai hari ini, info yang kami dapat dari maktab, satu yang sudah dimakamkan, sedangkan yang lainnya masih dalam proses dokumen untuk pemakaman. Apa yang menyebabkan, itu kan dari hari Jumat, kemudian hari Selasa, apa yang kemudian menyebabkan proses identifikasi dan kemudian menerbitkan sertifikat of death ini begitu memakan waktu hingga 4 hari? Kami sudah menyampaikan, ya secara resmi kepada pihak muasasah juga, setelah mendapatkan berita bahwa jemaah tersebut sudah meninggal dunia, untuk segera dikuburkan atau segera dimakamkan. Tapi ada proses ya, proses yang dilakukan oleh pihak maktab, jadi bukan kami yang melakukan penguburan atau pemakaman. Maktab melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, kemudian pihak keamanan nanti juga akan memastikan bahwa jenazah tersebut betul-betul atas nama yang kami kirim. Sebagian jenazah yang ada ya, satu, yang tidak utuh, dan itu mungkin perlu pendalaman. Terima kasih Pak Arsa Tidayat atas informasinya. Demikian yang bisa saya laporkan dari Mekah Arab Saudi, Zakiya kembali ke Jakarta. Ya baik, terima kasih Prihadi atas informasinya. Misalnya insiden kecelakaan Kopaja yang ugal-ugalan dan menewaskan pengguna motor di jalanan, terus menuai tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapur Ramatau Ahok. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Andika Perdana dari Balai Kota Jakarta. Ya, Andika, kebijakan seperti apa yang akan diterapkan oleh Ahok usai insiden kecelakaan Kopaja ini? Peminta Provinsi Jakarta untuk menegah dan menghindari terulang ya, insiden Kopaja, ugal-ugalan yang kemarin menewaskan dua orang di Bunci Jakarta Selatan, merupakan bagian dari rencana besar Peminta Provinsi Jakarta secara makro untuk nanti menerapkan sistem transportasi terintegrasi di bawah satu manajemen pengelolaan dengan bergabung dengan manajemen yang sama dengan Transjakarta, termasuk juga Kopaja yang nanti akan berbarengan dengan operasional Transjakarta ini. Ini dijegah beberapa hal yang diharapkan tidak turun lagi seperti ada kejadian tertabraknya warga Jakarta karena ada beberapa sarana di bus kota yang tidak munis standar seperti tidak ada speedometer ataupun sistem pengereman yang selama ini ditemukan dan banyak terjadi karena dalam kondisi tidak baik sehingga terjadi banyak kecelakaan dan kembali terjadi kecelakaan yang menewaskan dua orang di kawasan Jakarta Selatan. Ahok menyampaikan dan menyatakan ia sangat geram terulang lagi kejadian serupa ini di mana ia menyampaikan dan menyatakan secara keras bahwa Kopaja yang berlaku dan beroperasi secara ugal-ugalan ini harus dicabut izin operasinya. Ia mengaku telah meminta dinas setempat untuk menghentikan izin trayek Kopaja yang dikemundikan secara ugal-ugalan karena ini untuk mencegah dan memberikan, memastikan bahwa pelayanan transportasi di Jakarta ada nyaman dan aman bagi warga Jakarta. Wiki? Dika, bicara soal realisasi dari kebijakan yang kemudian akan diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, Ahok. Apa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Ahok untuk membaiki kualitas Kopaja di Ibu Kota Jakarta? Dari rencana makro, yaitu tadi sistem transportasi yang kami sempat sampaikan untuk mencegah terulangnya hal-hal yang tidak diingatkan seperti kesilakan yang menewaskan warga Jakarta ini. Maka nanti ada beberapa indikator dan poin-poin penting yang akan mendukung yaitu untuk program pembaruan bus umum di Jakarta, termasuk nanti pengadaan ada bus-bus baru yang akan mewarnai, meramaikan jalan di Jakarta dengan standar yang disesuaikan, dengan kondisi dan kebutuhan warga Jakarta yang tentunya memberikan keamanan, kenyamanan di jalan raya, yang pertama ia menyampaikan bahwa Oktober nanti akan mulai diberlakukan dan diuji coba di tahun ujung 2015 ini, bahwa nanti akan ada seperti sistem rupiah per kilometer yang ini dilakukan, diterapkan untuk mencegah tidak ada lagi sistem sotoran yang ini menyebabkan juga adanya aksi kebut-kebutan untuk kejaran sotoran yang biasa dilakukan oleh supir bus dan selain tadi sistem rupiah per kilometer ini, ada disampaikan oleh Oktober bahwa sistem ini diharapkan dan ia mengklaim bahwa ini memberikan tarif yang juga lebih terjangkau bagi calon penumpang bus dan tentu sarana lain seperti yang telah disampaikan oleh Oktober ada nanti integrasi bus kopaja dengan Tras Jakarta ini yang memerlukan sarana perasaan pendukung dengan bus-bus baru yang sesuai standar seperti apa pernyataan Oktober berikut adalah pertanyaan, pernyataan Basuki Cahaya Purnama kalau kita cabut, masih berani ancam dihapus, dia kan selalu ngeles sopirnya apa makanya nanti kita begitu sudah cukup, mulai tahun ini mulai mencoba integrasi nih masih ada peraturan, masih kita pelajari nanti semua bus di Jakarta itu gak ada lagi yang ngejar-ngejar kebut-kebutan gak ada lagi yang ngejar target, karena semua sopir digaji dan mereka dibuat rupiah per kilometer busnya sekarang banyak-banyak semua ke Tras Jakarta nah jadi dengan pola itu orang gak kebut-kebutan lagi wiki baik, terima kasih Dika, selalu bertugas kembali pemerintah reporter Andika Perdana dan jurur kamera Budi Manurung melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta Pusat selamat menikmati